Dua tentara IDF menjadi sasaran empuk Hamas ketika Asyik menggobrol. Mereka tewas terbakar, selesai Al-Qasam menyerang hingga menimbulkan ledakan dahsyat. Sayap kanan militer Hamas melakukan penyergapan ke tentara Israel yang berada di Sujaya. Al-Qasam menargetkan dua tentara Israel yang sedang berbincang di sebuah gedung. Selesai menargetkan gedung tersebut, Al-Qasam menyerangnya hingga meledak dahsyat. Tampak, kobaran api membakar dua pasukan Israel itu hingga tewas. Atas kejadian tersebut, Brigada Al-Qasam mengonfirmasi telah menyebabkan korban jiwa pada pasukan pendudukan Israel di Sujaya. Mereka juga menyebut telah melihat sebuah helikopter yang meevakuasi para tentara Israel yang tewas dan terluka. Pada hari yang sama, Brigada Al-Qasam juga menargetkan dua tank Merkava milik Israel di Sujaya dan Rafah. Mereka menggunakan peluru anti-tank Yasin-105 buatan lokal untuk melubuhkan Zionis. Al-Qasam juga telah menyadapkan beberapa alat peledak, improvisasi, dan ladang ranjau. Persiapan itu ditempatkan di jalan yang diperkirakan sering dilewati oleh IDF.